Saya bisa lihat kamu, kamu gak bisa lihat saya Jadi teman-teman, Pak Ustadz Danu ini, dia mengaku bisa melihat jin di dalam tubuh pasiennya ini teman-teman Hahaha, luar biasa Ya lihat Lihat kayak apa coba? Pak Ustadz Danu yang belakangnya teman-temannya saya tahu Temannya siapa coba? Tahu Elah, ngarang aja kamu itu Pak Ustadz, yang namanya orang, manusia yang bisa melihat jin itu Ya pasti itu udah ketahuan berarti Apa? Memang digangguin jin Pak Ustadz, Pak Ustadz melihat saya Enggak Ini kan bukan malas Sekarang, Ustadz Danu ini dia mengeles teman-teman Dia diajari oleh jin yang sedang menyurupi pasiennya sendiri Jinnya ini berkata Pak Ustadz, kalau ada orang yang bisa melihat jin Artinya orang tersebut terkena gangguan jin juga Ada jin di dalam tubuhnya Jadi, si Pak Danu ini dia ngeles Dia menyatakan tidak melihatnya teman-teman Hahaha, tapi di awal video tadi Dia mengaku, saya bisa melihat kamu Tapi kamu tidak bisa melihat saya Wah, sakti banget ini Pak Danu Jin tidak bisa melihat dirinya Hahaha, parah Enggak Berarti, bosat berarti gangguan jin Enggak Saya tanya, Pak Roma itu ciri-cirinya apa? Enggak tahu Saya masih cetek Ya iya cetek, udah belajar agama aja sama saya Wah, jadi jinnya diajak Untuk belajar agama kepada Ustadz Danu Hahaha, parah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Di channel Youtube Maisha Al-Fatih Nah, teman-teman Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Adanya manusia yang mengaku bisa melihat jin Hahaha, seperti di awal video tadi Kita mendengarkan pernyataan dari Pak Danu Dia mengaku bisa melihat jin Di dalam tubuh pasiennya Nah, bagaimana agama kita memandang Tentang permasalahan ini Oke, sebelum kita lanjutkan videonya Bagi teman-teman yang belum subscribe channel Youtube ini Silahkan di klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi Video-video terbaru dari channel Youtube ini Akhir-akhir ini teman-teman Banyak sekali orang-orang yang mengaku bisa melihat jin teman-teman Bukan hanya peradukun Kalau dulu teman-teman biasanya orang-orang yang mengaku memiliki ilmu hikmah Ilmu kenuragan Yang mengaku bisa melihat jin Tapi zaman sekarang ini teman-teman Bukan hanya orang-orang yang dianggap sakti saja Seperti di awal video tadi Kita dapat saksikan Orang yang dianggap seorang tokoh Tokoh yang berilmu tinggi Yakni Pak Danu Yang tadi katanya dia bisa melihat jin di dalam wujud aslinya Wah, di dalam tubuh pasien Ini kan perkara yang sangat bercanggah Sangat bertentangan sekali Dengan agama kita Bahkan teman-teman sekarang ini Di TikTok Viral di TikTok Cek kodam teman-teman Seseorang yang mengaku bisa melihat jin di dalam tubuh Orang yang meminta jasanya Yakni kodam pendamping Oke, mari kita simak video ini teman-teman Untuk pendampingan Bahkan untuk pagar gaib Untuk pagar gaib Apakah mau dibantu pengaktifkan kodamnya Yang mau dibantu Respon dengan cepat Terbangkan mawar-mawarnya 5-4 Akan dibantu respon dengan cepat Mengemis meminta sahwer teman-teman Minta diterbangkan mawarnya 5-4 Baru nanti dia akan Cek kodam orang yang meminta jasanya Parah ini Kalau kita beri dia Kita give dia stiker hati Maka dia katanya Akan bisa mengaktifkan kodam Di dalam tubuh Orang yang meminta jasanya ini Bagaimana ceritanya Mengaktifkan setan Di dalam tubuh Manusia Ini kan parah luar biasa teman-teman Pengaktifkan kodamnya Agar betul-betul Menyelaras di badan Silahkan komentar ya Kalau memang mau dibantu ya Lanjut Tap-tap Tab-tap dibantu Share-sharenya Maka dibantu cek ya Sebutkan nama lengkap Dan foto proplinya Menggunakan foto proplinya Asli ya Ini teman-teman Penontonnya pun Sangat banyak ini Di live tiktok teman-teman Banyak penggemarnya Maka untuk ini teman-teman Kita memberikan edukasi Pada video ini teman-teman Semoga Yang menyaksikan video ini Tidak lagi meminta jasa-jasa Orang-orang seperti ini Meminta jasa untuk Cek hodam pendamping Subhanallah Yang mau dibantu cek dengan cepat Terbangkan mawar-mawarnya Yang mau dibantu cepat Terbangkan mawar-mawarnya Kita akan bantu cek dengan cepat Terbangkan lima mawar Sampai empat mawar Akan dibantu respon dengan cepat Supri hati ini Mau dibantu Simak Wah Yang mau kodamu Yang mau badanku Supri hati ini Isi Kodamu dari leluhur Kodamu dari leluhur Namun sangat negatif Sekali disini Negatif Hati-hati Mantapkan ibaran Pembayaran solamat Kalau minta dibersihkan teman-teman Nanti minta give lagi teman-teman Ini orang cari uang teman-teman Kalau ada orang teman-teman Mengaku bisa melihat jin Dalam wujud aslinya Hanya ada dua kemungkinan saja teman-teman Yang pertama ada jin di dalam tubuhnya Artinya orang tersebut terkena gangguan jin Harus diobati Harus dirukiah Yang kedua adalah pendusta teman-teman Jadi secara fitrahnya Tidak ada manusia Yang bisa melihat jin dalam wujud aslinya Seperti perkataan Imam Syafi'i Barang siapa yang mengaku Bisa melihat jin dalam bentuk asalnya Dalam bentuk aslinya Maka tertolak kesaksiannya Kecuali mereka adalah para nabi Oke teman-teman Sekarang mari kita dengarkan penjelasan singkat Dari Ustadz Muhammad Faizhar Selah seorang praktisi rukiah Selah seorang perukiah terbaik Di Indonesia ini teman-teman Oke langsung saja Mari kita simak video beliau Kalau orang yang bisa melihat jin Kita tidak pandang bulu Walaupun dia mengaku sebagai ahli agama Sekalipun Dia mengaku bisa lihat jin Matanya ada jinnya Matanya ada jinnya Luar biasa Sangat tegas sekali Penjelasan dari Ustadz Muhammad Faizhar Bahkan Imam As-Syafi'i mengatakan Barang siapa yang mengaku bisa melihat jin Maka kami tolak persaksiannya Dan dia harus dihukum Karena telah menyelesai Al-Quran Al-Quran ayat yang mana? Ayat 27 Surat Al-A'raf Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innahu yarakum huwa wakobiluhu min haifu latarauunahu Sesungguhnya iblis Dan kobilah-kobilahnya dari bangsa jin Ngelihat kalian dari tempat yang kalian itu tidak bisa melihat mereka Bisa ngaku-ngaku melihat jin Kamu ini yang ngintil adalah kuntilanak Gondorua, kocong, babi-kebet, dan lain-lainnya Sudah itu orang kesetanan Tidak usah dipercaya Pernah ada di sini Harus di rukiah itu Tiba-tiba datang Eh kamu itu ada yang ngikutin Hilang aja Di matamu ada setan Harus di rukiah Yang di rukiah kamu bukan saya Nah Menurut Ustadz Faizhar Bagi orang-orang yang mengaku bisa melihat jin Seperti pernyataan Imam Safi'i tadi Hanya ada dua kemungkinan saja teman-teman Yang pertama dia berdusta Tertolak kesaksiannya Yang kedua ada jin di matanya Atau di dalam tubuhnya Dalam artian dia sedang terkena Gangguan jin Harus di rukiah Orang yang mengaku bisa melihat jin tersebut teman-teman Secara fitrahnya teman-teman Tidak ada manusia yang bisa melihat jin Dalam wujud aslinya teman-teman Kecuali para nabi Yang diberikan oleh Allah Mukjizat teman-teman Contohnya nabi Sulaiman Bukan hanya melihat jin nabi Sulaiman teman-teman Tapi nabi Sulaiman alaihissalam Beliau bahkan mampu menguasai para jin Dan seperti nabi kita Nabi Muhammad Sulaiman alaihissalam Ketika beliau Mencekik jin yang mencoba Mengganggu sholat beliau teman-teman Jadi teman-teman Secara fitrahnya manusia ini Tidak bisa melihat jin dalam wujud aslinya Kecuali jin tersebut bertasyakul Masuk ke alam manusia Dalam arti kata Dia menampakkan dirinya kepada manusia Dalam wujud yang diinginkannya Nah teman-teman Di video ini nih Ada nih seseorang Yang mengaku sebagai seorang Habib juga Namanya Habib Jindan Mengaku sebagai Cicitnya Tanjung Priuk teman-teman Nah disini teman-teman Di podcastnya Dr. Charlie Dia bukan hanya mengaku Bisa melihat jin Tapi dia pernah mengantarkan Makanan untuk jin Teman-teman Oke Langsung saja Mari kita simak videonya Sekarang nih Saya pribadi Itu salah Berarti menghinat itu saya Berarti bisa melihat jin Nenek saya itu Yang ngajarin ngaji jin Ngajarin ngaji jin Di Pasir Malai itu ada pesantin Di Singapana itu ada pesantin jin Itu ngebelajarin jin Habib Jindan bisa Ngelihat jin Saya pribadi bisa Saya cucunya nih Cucu SMP Badi Saya ngantri makan ya Ke jin Tanya ke jin Langsung ngantri makan dulu Sehingga satu pondok bohong semuanya Ngaku melihat jin Pendapat yang sahih Adalah Yang mampu melihat jin Dalam bentuk aslinya Hanya para nabi dan rasul Betul Kalau mereka Ya sampai ngaku-ngaku Bisa melihat jin Dalam wujud aslinya Yang tak kasat mata Kami tolak persaksiannya Dia dicat pendusta Nggak bisa diambil ilmunya lagi Apa yang mengaku-ngaku melihat jin Dan rudat sahadat uhu Persaksiannya akan ditolak Wa'ud zero limu Kalafatil quran Dia harus dihukum Karena telah nyelisai quran Kalau ada Manusia yang aku bisa melihat Bangsa jin Oh pas dia masuk rumah Oh situ ada dua Di sini sih Ini ada tiga nih Ini juga ada satu Kalau gitu Pastikan bahwa orangnya Satu diantara dua saja Pertama dia pendusta Yang berusaha Dia di dalam tubuhnya Sudah ada jin Gangguan jin Jim di alamnya Alam woi bukan alam kita Kita tidak bisa melihat jin Tidak melihat setan Kecuali saat mereka menjelma Kalau ada orang mengatakan Aku melihat jin Melihat jin Atau melihat setan Maka Kesaksiannya tidak diterima Saya ikut Ibn Hajar Al-Haytami Kalau ada orang mengatakan Aku melihat jin Maka langsung ditolak Kesaksiannya Al-Quran mengatakan Ya raunahum Mereka melihat kamu Dari sisi La ta raunahum Dari sisi Engkau yang tidak dapat Melihat mereka Kalau Allah bilang Jin tidak bisa dilihat Dengan kasat mata Terus ada orang Ngomong melihat jin Dia sudah berbohong Dan telah mengingkari Al-Quran Bagaimana kalau ada Seorang usaha atau kiai Yang bisa melihat Hal-hal gaib Dan masa depan Apakah ini juga termasuk syirik Ini maaf Bukan kiai Ini dukun Ini dukun Nah ada Ya jelas ya teman-teman Cukup banyak Saya sertakan Pendapat-pendapat Para ulama Para ustad Tentang orang-orang Yang mengaku Bisa melihat jin Maksudnya itu Bisa melihat jin Iya Ada orang-orang Yang bisa melihat jin Karena Allah Memberikan kelebihan Kepada mereka Dan dia menguasai jin Seperti Nabi Sulaiman Itu iya Tapi kalau antum Bisa melihat jin Berarti jin itu Sedang bersama antum Bodain antum Bukan kelebihan Itu kekurangan Jin itu kadangkala Ada di mata antum Jadi orang-orang Yang mengaku Bisa melihat jin Dalam wujud aslinya Bertentangan dengan ayat Di dalam Al-Quran Yang Allah firmankan Innahu yarakum Huwa huwa kabiluhu Min hai sulataraunahum Sesungguhnya Dia Iblis dan para kabilahnya Dengan bangsa-bangsa jin Melihat kamu Dari tempat Kamu tidak bisa Melihat mereka Kecuali teman-teman Kecuali para nabi Para rasul Yang diberikan oleh Allah Mukjizatnya Untuk bisa Melihat jin tersebut Teman-teman Oke Semoga video ini Mengedukasi kita semua Jadi jangan percaya lagi nih Kepada orang-orang Yang mengaku Bisa melihat jin Dalam wujud aslinya Walaupun teman-teman Sorbannya Itu putaran Sorbannya Sampai 21 kali Tebal sorbannya Tapi dia mengaku Bisa melihat jin Tinggalkan dia Dia adalah pendusta Atau Ada jin Di dalam tubuhnya Saya Rezki Misa Putra Barakallahu Fikm Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allah Alhamdulillah Allah 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 Alhamdulillah 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 Alhamdulillah